Baiklah soal-soalnya disini kita mulai ya dari yang paling bawah yaitu komentar yang pertama Inilah kita rangkum, kita ambil yang cukup mewakili Kemudian kenapa portal SSN saya gak bisa pilih jabatan formasi mau solusinya Pak saya mau tanya, saya sudah memilih formasi dan sudah mengakhiri pendaftaran Tetapi di bagian bawah resume ada tulisan data anda belum diterifikasi oleh instansi yang anda pilih Mohon untuk menghubungi instansi yang anda pilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat salon guru, selamat datang di channel Jalon Guru Sobat-sobatnya kabar gembira bagi teman-teman dari Kamde Buristek Bahwasannya saat ini untuk pelamar umum sudah bisa melakukan pemilihan formasi Dan teman-teman harus saya atat bahwa untuk pemilihan formasi Ini adalah untuk pelamar umum, ini dibuka nanti mulai tanggal 18 ini ya Sampai nanti tanggal 22 Desember tahun 2022 Pastikan teman-teman pelamar umum ini segera login ke akun SSJSN ya Ini adalah nanti paling lambat tanggal 22 Desember Ini harus sudah melakukan pemilihan formasi ya Sehingga nanti disini nanti ketika kita sudah melakukan pemilihan formasi Maka nanti teman-teman akan bisa mencetak kartu peserta ujian pada tahap ini Setelah itu nanti kita bisa ikut seleksi kompetensi Ketika pemilihan formasi ini sudah dibuka Maka secara idealnya inilah kita login ke akun SSJSN kita Kemudian disini dari jenis pendidikan, kemudian jabatan, kemudian kita memilih formasi Idealnya disini nanti kita bisa memilih yaitu pilihan diantara formasi-formasi yang masih ada pada instansi kita Nah namun disini banyak sekali teman-teman yang masih mengalami kendala ya Untuk pemilihan formasi pelamar umum Pada video ini kita akan berbagi informasi tanya jawab ya dari semua pertanyaan di kolom komentar Pada video sebelumnya terkait tentang pemilihan formasi pelamar umum Ini nanti kira-kira bagaimanakah penyelesaiannya bagi teman-teman yang masih mengalami permasalahan Dan juga pertanyaan untuk pelamar umum yang memilih formasi PTKK Guru 2022 Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya disini kita mulai ya dari yang paling bawah yaitu komentar yang pertama Inilah kita rangkum kita ambil yang cukup mewakili Dari ribuan komentar teman-teman di kolom komentar untuk pemilihan formasi pelamar umum ya Nah kita cek dari bagian yang komentar pertama Yang mana disini tidak bisa memilih formasi Nah teman-teman dikatakan apa kok gak bisa memilih formasi Kalau misalkan disini stagnan kita terhenti gak bisa melanjutkan Ini teman-teman tunggu pantau secara berkala Asalkan teman-teman itu sudah melakukan resume ya Akhir pendaftaran resume pada pendaftaran dulu Ini teman-teman kalau misalkan belum bisa memilih formasi Ini pastikan sinyal internetnya bagus dan juga nanti pantau secara berkala ketika trafficnya lengang ya Kalau misalkan teman-teman ini gak bisa memilih formasi Dikarenakan teman-teman disini ini adalah mungkin dulu belum klik tombol akhir pendaftaran Nah ini adalah teman-teman gak bisa ya untuk melakukan pemilihan formasi Berikutnya disini dari Ibu Sri Rahayu ya Ini adalah P1 gimana pak? Kapan penempatan dan juga pemberkasan satu tahun kami menunggu pak? Nah untuk P1 ini nanti pemberkasannya Seperti yang telah disampaikan dalam jadwal kemdiburistek yang terdahulu itu Nanti teman-teman pengumumannya ini adalah tanggal 2-3 Februari ya Inilah pengumuman dibarengkan ya serentak dengan P1, P2, P3 dan juga pelamar umum Kalau misalkan tidak ada perubahan teman-teman Jadi P1 nanti pantau di awal Februari itu nanti baru pengumuman kelulusan yang prasanggah ya Nanti masih ada masa sanggah setelah itu nanti teman-teman bisa melakukan pemberkasan pada saat itu juga Kemudian disini guru swasta yang baru masuk dapodik apakah bisa mendaftar? Baru masuk dapodik 17 Desember 2022 Kalau misalkan baru mendaftar masuk dapodik tanggal ini Maka teman-teman disini tidak bisa ya untuk ikut Dikarenakan apa? Dikarenakan berarti kalau misalkan bulan Desember tanggal 17 ini baru masuk dapodik Berarti kan belum melakukan pendaftaran ya Kemarin sampai tanggal 13 itu Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori ini belum bisa melakukan pendaftaran ya Dikarenakan saat ini sudah tutup teman-teman untuk pendaftarannya Berikutnya disini belum juga bisa pak Saya selalu pantau Ya betul teman-teman silahkan pantau terus ya untuk akunnya masing-masing Kemudian pak kami pilih formasi belum aktif Minta solusinya Ini dipantau secara berkala ya teman-teman Yang penting sudah klik tombol akhiri pendaftaran Kemudian disini P1 yang ada formasi di sekolah Kapan bisa pilih formasi? Tidak ada pilihan formasi di akun Hanya cetak, kartu, dan keterangan sehat saja Ini sudah dijawab itu oleh Ibu Normawati ya Sama saya juga begitu Kemudian sekarang sudah bisa pilih formasi Silahkan cek lagi Ingat teman-teman untuk saat ini pemilihan formasi hanya untuk pelamar umum ya teman-teman Nah disini untuk P1, P2, P3 ini tidak melakukan pemilihan formasi Nah untuk P1 ini langsung ditempatkan oleh Kemdiburistek ya Melalui aplikasi SIMPG P3K Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori P1 Saat ini tidak perlu memilih formasi Dikarenakan kalian sudah ditempatkan Sudah ditempatkan untuk lokasi penempatannya dimana Itu masih rahasia ya Nanti disampaikan tanggal 2-3 Februari Untuk P1 yang penting sudah aman Tinggal menunggu pengumuman dan juga pemberkasan Jadi tidak usah merisaukan masalah pemilihan formasi Yang saat ini sedang berlangsung untuk pelamar umum Kemudian disini menunggu info terus ya Ini oke silahkan Ibu Kemudian Tadi subuh saya buka akun sudah bisa meli formasi Tapi barusan saya buka akun lagi kembali ke halaman resume Seperti kemarin Mungkin servernya belum sepenuhnya siap Ya betul ya silahkan Ibu-ibu Bapak-ibu pantau ya Secara berkala untuk akunnya masing-masing Kemudian disini tadi siang Yang muncul bagian pilih formasi dan lokasi Sekarang sudah kembali ke tabelan resume Apa masalahnya Apa formasi sudah kosong Ini juga teman-teman banyak sekali yang mengalami hal serupa ya Ini dipantau secara berkala Dikarenakan biasanya memang hari pertama Untuk pendaftaran itu masih sibuk trafficnya Silahkan dipantau ya teman-teman Kemudian disini ada yang Ya Allah nasib tidak bisa ikut P3K Padahal sudah resume Kenapa tidak bisa Nah ini silahkan pantau Yang penting sudah resume Teman-teman silahkan pantau secara berkala ya Nanti waktunya masih beberapa hari Nah kemudian disini masih ada lagi Halo pak kenapa saya masuk di akunku Terus dan saya masukkan nick dan password Lalu katanya pendaftaran sudah tutup Ini bagaimana ya Nah disini kalau misalkan teman-teman Pendaftaran sudah tutup Silahkan kalian cek lagi ya Untuk nick dan juga passwordnya ini Apakah sudah benar yang dimasukkan Jangan sampai ada yang keliru ya Kemudian kalau misalkan teman-teman klik daftar Itu memang sudah tutup Yang penting kalau misalkan teman-teman dulu sudah buat akun Dan juga sudah klik tombol akri pendaftaran pada halaman resume Maka teman-teman akan bisa login dan bisa memilih formasi ya Nah ini teman-teman Yang penting kita masuk dulu Pastikan untuk kita itu memasukkan datanya benar ya Kemudian saya pelamar umum ya Sebelumnya sudah berhasil daftar tahap resume Dan dinyatakan lolos seleksi absorasi Surat tadi ketika saya login Tampilannya kembali ke menu biodata Klik selanjutnya dan selanjutnya Hingga memilih formasi ini adalah belum bisa Kalau misalkan seperti itu Ini kasusnya sama dengan di daerah kami Itu adalah penyebabnya Kalau misalkan seperti ini ya Kita dulu pelamar umum sudah melakukan pendaftaran Dan sudah klik tombol akri pendaftaran pada bagian resume Namun kemarin itu Bagi daerah-daerah instansi yang memang Tidak membuka formasi untuk pelamar umum Itu memang di reset teman-teman Di reset ya Jadi yang sudah terakhir terlanjur Akri pendaftaran itu di reset Dikembalikan ke menu awal ya Jadi dibatalkan gitu dari pusat Itu dikarenakan formasi umum di sana Itu sudah tidak ada Namun teman-teman silahkan cek kembali secara berkala ya Nanti sampai batas tanggal 22 ya tadi Untuk pemilihan formasi ini Nanti adalah sampai dengan tanggal 22 Desember Dipantau secara berkala Nah selanjutnya Disini ada lagi teman-teman yang bertanya ya Ini adalah Saya tidak bisa pilih jabatan sama lokasi formasinya Ini ada yang sama Kemudian bingung Kemudian ini juga Seperti itu Nah dipantau secara berkala Untuk sistemnya ini mungkin sedang perbaikan ya Kita pantau secara berkala Nanti masih ini hari pertama Memang biasanya trafficnya sibuk Nasib P1 tidak bisa ikut Kalau keluar P1 Biasa bisa ikut luar daerah Biasa sedomisili Kemudian KTP saya di luar daerah tempat mengajar Nasib P1 tidak bisa ikut Bisa teman-teman Yang penting teman-teman P1 kemarin sudah login Dan juga melakukan pendaftaran Lakukan akhir pendaftaran pada bagian resume Teman-teman P1 tinggal menunggu penempatan ya Dan tampilan akun masih sama Padahal sudah tanggal 18 Ini nanti sampai tanggal 22 ya Teman-teman ini tidak usah khawatir Dipantau secara berkala Kemudian dari Pak Ewang Ari ya Pak Kanceng gimana dengan saya Pak Saya pelamar prioritas 3 Di tempat kami Formasi penjahat 31 Formasi Pelamar prioritas ini hanya 19 Kalau misalkan disini Berarti formasinya yang berlebih Formasi lebih besar Daripada prioritasnya 19 Berarti nanti teman-teman yang 19 ini aman ya teman-teman Kemudian malah masih ada sisa formasi ya teman-teman Yaitu sisanya ini Ini nanti yang sekitar berapa ini 12 ya Ini akan dibuka untuk pelamar umum ya Untuk penjahat sini Kemudian masih belum bisa aktif tampilan akunku Ada di resume pendaftaran Dipantau secara berkala Kemudian Minta solusinya Pak Tadi pagi saya sudah ada tampilan-tampilan formasi dan jabatan Tapi gak bisa di klik keduanya Sore ini saya cek malah balik ke resume Nah di hari pertama memang seperti itu Dicek secara berkala teman-teman Kemudian disini Pak Tadi saya klik Pilih formasi muncul sekolah induk Saya gak muncul nama sekolahnya Ada sekolah lain Ini intinya dari Ibu Refi ini Pak tadi saya klik Formasi sudah muncul Tapi sekolah induk saya gak muncul Nama sekolahnya Ada sekolah lain Apakah ada yang sama Nah kasusnya Kalau seperti ini Formasi di sekolah induk kita itu kok gak muncul Padahal buka Itu kemungkinan besar sudah ditempati oleh B1, B2, B3 Kemudian Kita munculnya malah sekolah lain Nah itu memang seperti itu teman-teman Jadi Formasi di tempat kita Kalau kita pelamar umum itu kan kita kalah ya Dengan B1, B2, B3 Kita di tempat lain Sekolah lain itu memang formasi yang tersisa Itu ada di sana teman-teman Jadi kita pantau saja Ikuti alur yang ada Kita pilih formasi sesuai yang ada pada sistem SSJASN Kemudian Pak mau tanya ya Ijazah saya pendidikan matematika Sudah sardik guru kelas MI Saya dari MI swasta Lepas milih formasi Diarahkan menjadi guru matematika di SMP Nah kira-kira sardiknya ini diakui apa enggak Dapat afirmasi 100% apa enggak Untuk kompetisi teknis itu ya Nah ini ijazahnya matematika Nah ini Apa itu sardiknya guru kelas MI Kalau misalkan terbaca seperti ini Berarti sardik kita ini enggak linier teman-teman Untuk guru MI itu kan nanti dikemenak ya Karena kita mendaftarnya dikemenik beristek Berarti kita yang dipakai itu yang terbaca Di sistem itulah yang matematika Enggak masalah ini ya Bapak Alfiam Rastio Ini kita pilih saja matematika Diarahkan menjadi matematika SMP Nah ini nanti sardiknya ini enggak akan diakui Dikarenakan itu enggak sesuai ya Enggak linier Nah sardiknya enggak diakui Kita nanti yang diakui adalah matematika Berarti ikut satu NBK harus berjuang ya Dari awal karena enggak ada afirmasi 100% Kemudian disini Isin bertanya Ketika saya login ada tulisan Jenis seleksi P3 Kakru sudah tutup Itu gimana Ini ada yang sama Kemudian ini sudah sampai resume Mungkin lagi sibuk ya Betul ya Ini bisa jadi karena sibuk Atau juga Bapak Ibu ini Keliru klik daftar ya Kita klik login ya bukan daftar Berikutnya bagaimana coba P1 sampai P3 aja belum pengumuman Kok langsung P4 Katanya kalau masih ada sisa Dari formasi baru dibuka P4 Memang seperti itu Untuk P1, P2, P3 Ini memang belum diumumkan Baru ditepatkan Nah untuk penempatan itu memang belum disampaikan Pengumumannya nanti dilakukan serentak dengan P4 Jadi disini nanti Untuk sisa formasi memang dibuka P4 Untuk pengumumannya itu dibarengkan ya Nanti bulan Februari tanggal kedua Kemudian jurusan pendidikan fisika Malah muncul ini jabatan guru kimia Setahuku untuk SMA seharusnya tidak linear ya Karena beda jurusan Bagaimana solusinya Kalau saya yang keluar guru kelas Padahal pendidikan biologi itu gimana New Samsung ini mantap itu berarti Itu adalah formasi Nggak apa-apa Ini adalah kalau misalkan muncul formasi Seperti yang ada di sistem Itu berarti diliniarkan ya teman Nggak masalah Misalkan seperti ini Ini adalah Kalau saya yang keluar guru kelas Ijazahnya biologi Itu bisa ngajar guru kelas teman Jadi biologi Fisika Kemia itu bisa Melamar ahli pertama guru kelas ya Jadi silahkan kalian klik Klik saja Tombol pilih formasinya Itu sudah linear Dengan sistem ya Jadi nggak masalah Kemudian Pendaftaran sudah tutup Bagaimana solusinya Ini tadi sudah kita bahas ya Kemudian Kenapa portal SSN Saya nggak bisa pilih jabatan formasi Mau solusinya Ini kita pantau secara berkala Seperti yang tadi sudah kita jawab Kemudian Disini ada Ini Assalamualaikum Setelah resume Muncul pesan Data Anda belum diverifikasi Kasus Ini sama Kawan-kawan Harap jangan panik ya Bila jadi Kena hari ini Hari libur Tim pasel nas Belum melakukan verifikasi data Dan harap kita pantau Selalu ya Menjelang ini Nah kalau misalkan teman-teman Disini setelah klik tombol resume Muncul pesan Data Anda belum diverifikasi Silahkan kalian cek kembali info GTK nya Pastikan untuk verbal ijazahnya Itu sudah selesai ya Sudah selesai Disetujui gitu ya Oleh dinas pendidikan Nah kita pantau juga Dapodiknya Jangan sampai ada yang Owah ya teman-teman Termasuk di bagian profil Di bagian Penugasan tambahan Itu kita ngajar Kelas apa Kemudian Berapa jam Itu harus ada ya Termasuk data Extra kurikulernya Kemudian ini dari Bu Indah nih ya Mau tanya pak Saya sudah resume Untuk melihat informasi Tapi muncul tulisan Belum Diverifikasi oleh instansi Yang kamu pilih Ini adalah Teman-teman Kalau misalkan Yang penting ini Sudah bisa klik tombol Akhi pendaftaran Ketika melihat informasi Dilakukan saja Kalau misalkan Belum bisa Dikadakan ada seperti ini Silahkan cek kembali Akun info GTK nya ya Pastikan ini sudah Apa itu Sudah disetujui Untuk verifikasi Verifal ijazah Kak tadinya Saya sudah sampai Poin ke 6 ya Yaitu resume Namun saya kembali Ke poin 3 Yaitu mendaftar informasi Karena tidak bisa Mengakhiri pendaftaran Sekarang berarti Di poin 3 Ini gak bisa Melanjutkan Nah ini adalah Berarti teman-teman ini Ibu Gusti Komang ini Dulu belum Melakukan Akhir pendaftaran Ketika pendaftaran Dibuka ya Kalau misalkan teman-teman Belum mengakhiri pendaftaran Dibagi resume Dulunya ketika Pendaftaran dibuka Maka teman-teman Gak bisa melakukan Apa-apa sekarang ini Jadi kita percuma saja ya Kita tunggu Kesempatan tahun depan Nanti formasinya Lebih banyak lagi Kemudian Ijasa S1 Paut Tapi milih formasi Diarahkan ke SD Gimana Apakah artinya Grup Paut Boleh ngajar di SD Ini silahkan Cek kembali ya Untuk Apa itu Silahkan di cek kembali Di linearitas ijasa ya Teman-teman Terus gimana Dengan sertif di TK Karena saya sudah sertif Nah ini silahkan Pantau Itu diarahkan oleh sistem Itu sudah dianggap linear ya Sesuai dengan Edaran linearitas terbaru Mau tanya Minta tolong dijawab Sudah resume Untuk penerformasi Tapi muncul tulisan Belum diverifikasi oleh instansi Ini silahkan Cek video Apa itu penjelasan depan tadi Kemudian Misalnya P3 tidak lolos Kita tidak Tahu lolos Atau tidaknya Sekolah Induk Sedangkan saat pilih formasi P4 P4 memilih Sekolah Induk kami Dan P4 lolos Bagaimana dengan guru P3 Nah kalau guru P3 Ini tentunya Nanti Semua lolos ya Kalau misalkan Formasi Bisa dibuka untuk umum Pastinya P3 ini Asalkan Ijasahnya itu Linear dengan Formasinya Ini pasti sudah Ditempatkan dulu Memang untuk nanti Penempatan kita Itu disampaikan pada saat Pengumuman serentak P1 P2 P3 Pelamar umum Jadi Bapak ini Tidak usah khawatir ya Nanti Kita pantau saja Insya Allah Lolos ya Kita lolos P3 ini Dikarenakan disini Buka P4 juga Ini berarti Sisa formasi dari kita Kemudian Ketika saya membuka SSC ASN Pada bagian portal Terulis jenis seleksi Sudah tutup Ini sudah kita jawab Di depan tadi Kemudian Ini adalah Mohon tanya Ibu dia Jika formasi jurusan saya Tidak ada Bagaimana Yang hanya ada Guru kelas SD Bagaimana Guru TK Kalau misalkan kita diarahkan Ke guru kelas SD Teman ibu ini Silahkan pilih saja Guru kelas SD Namun kita pantau Sehari dua hari Jangan sampai nanti Tanggal 22 Kalau misalkan Tidak ada tambahan Kita hanya ada Guru kelas SD Kita bisa klik tombol Akhir pendaftarannya Karena itu dianggap linier Kemudian Berikutnya Min sekolah induk Sudah ada P1 nya Tapi muncul Di formasi umum P4 Apakah tetap bisa pilih Dan bagaimana nasib P1 Nah ini silahkan dipilih saja Kalau di sistem itu dimunculkan Berarti formasi itu masih kosong Sisa penempatan Nah kalau misalkan seperti ini Berarti yang P1 ini Tidak ditempatkan disini Atau formasinya berlebih Ini misalkan di kasus Di tetangga sekolah saya Disana ada P1 Satu orang di sekolah Namun untuk formasi guru kelas Itu ada tiga Berarti kan disitu masih ada Dua kekosongan formasi ya Itu diberikan untuk pelamar umum Jika P2 P3 itu Sudah ada tempat formasi Di tempat lain Kemudian gak bisa Buka portalnya Silahkan perbaiki Koneksi internet Nah kemudian Kemarin udah buat akun Apakah kalau mau melancarkan Harus bikin akun lagi Tidak ya Tidak perlu buat akun Yang penting dulu Sudah buat akun Dan sudah akhir pendaftaran Tinggal login Milih formasi saja Kemudian disini Pak saya mau tanya Tadi kan saya Sudah buat akun saya Tapi Gak bisa Pilih formasi Karena pilih jabatannya Tidak muncul otomatis Saya pilih formasi Kenapa ya Ini silahkan Pantau secara berkala Ini dikarenakan sibuk Atau mungkin Koneksi kurang bagus ya Kita pantau Nanti tengah malam Silahkan di cek kembali Atau besok pagi Ini adalah intinya sama Jenis seleksi tutup Ini adalah Ini rangkuman Sama dengan yang tadi Kita jawab di depan ya Sudah tutup Kemudian disini Kimia ahli pertama guru kelas Ini Silahkan pilih saja Saya lulusan S1 Kimia Pilihannya hanya Ahli pertama guru kelas Itu berarti Linier Ibu silahkan Dipilih Gak apa-apa Kemudian Saya mau tanya Sudah memilih formasi Dan sudah akhir pendaftaran Tapi Bahwa resumen ada tulisan ini Ini tadi sudah kita jawab ya Di depan tadi Kemudian untuk video satunya Disini ada banyak sekali komentar Namun disini Saya rasa ini Sama ya Dengan komentar yang tadi Misalkan Dari Ibu Imelda Pak kalau saya sudah terlanjur Pilih lokasi formasi Apakah bisa dibatalkan Untuk memilih formasi Di tempat lain Asalkan Ibu ini Belum Belum klik Akhir pendaftaran ya Ketika Disini sudah memilih formasi Ini bisa Tapi kalau Ibu ini sudah Klik tombol Akhir pendaftaran Kalau misalkan Kita sudah klik Tombol akhir pendaftaran Dan ketika milih formasi Maka sudah tidak bisa Dibatalkan lagi ya Kemudian disini Ini adalah sama dengan yang tadi ya Instansi Seperti ini Pak saya mau tanya Saya sudah milih formasi Dan sudah mengakhiri pendaftaran Tetapi Di bagian bawah resumen Ada tulisan data anda Belum berkartifikasi Oleh instansi Yang anda pilih Mohon Untuk menghubungi instansi Yang anda pilih Ini silahkan Saya kembali Untuk penjelasan Tepat tadi ya Saya sekolah indo Tapi formasi Belum muncul Malah sekolah lain Ini sudah kita bahas juga Yang P3 Tidak bisa resumen Dengan alasan formasi Tidak tersedia Benar-benar Mau lepeh ya Ini kayaknya Oleh berita Oke Ini sudah kita bahas tadi Demikianlah teman-teman Semoga bisa membantu ya Jangan lupa nanti Pemilihan formasi Itu sampai tanggal 22 Desember Tonton-tonton harus Sudah melakukan Pemilihan formasi ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh